Oke, tapi nampaknya buat kalian semua yang ada di rumah, jangan lupa ini adalah penentuan. Bigetron harus mematahkan kusukan atau bahkan Bigetron harus kembali tunduk kepada sang raja. Sebentar lagi kita bakal langsung lihat balasan dendam dari Bigetron yang akan coba mereka hantam di kali ini. Dan menuju cara land off dan EPL Arena, minta tebut tangannya. Let's go bersama dengan Galung Amas, Ranger Amas. Oke, let's go. Kayaya dan juga Finn berhadapan langsung di area mid. Mereka bertemu santai dulu dan semuanya. Fokus terhadap Powerball, mengamankan terlebih dahulu. Akai di posisinya, lanjut di posisinya dan Finn mengarah dulu ke area mid. Dan aku gagal fokus. Iya kan, Electroflash? Aku gagal fokus, gak cuma Electroflash tapi Max, lihat. Kung Fu Panda, Hei, dan Ironhook. Bagus banget. Kali ini bakal coba dihantam tapi lihat di sisi dari arah top lane. Marky melakukan poking. Dan bahkan Skylar tertinggal satu level. Satu buah tendangan kembali Marky. Lihat, dia menunjukkan kualitas Bruno yang memang memiliki damage yang cukup. But, bahkan ada Finn di depan sana yang coba untuk menjaga pergerakan. Dan Kayaya, masih menangkap dari Star Skylar. Masih ada yang soft lawan, it's okay. Buset, mempertahankan bola biar gak hilang itu loh Pak. Stuck, stuck, stucknya. Stucknya itu loh, ini efek slow-nya, kritikal-nya. Itu pasti bakal masuk dan sering memberikan damage kagetan. Tapi coba lihat itu kali ini Atlas yang mencoba untuk memberikan gangguan. Dan juga membackup langsung. Dan one-one tapi tertarik sudah sekali ini. Mau pergi ke arah mana-mana persebelatnya. Marky, deput pertamanya mendapatkan persebelat. First Blood di tangan Marky. Itu stuck 10 sih. Itu stuck 10. Karena lihat deh tadi, berkurangnya dari kecil-kecil buat keempat. Dan Finn itu jadi korbannya. Karena dia yang bisa dibilang jadi apa ya, tumpuan stucknya. Tapi Sorizo? Wey, masih bertahan untuk Sorizo kali ini. Dimana dirinya gak memiliki begitu banyak darah. Tapi dengan Frostmone, Silda juga Stubborn Stand. Harusnya ada shield tambahan yang masih bisa memberinya backup-an lagi. Dan bahkan lihat trigger disiplin dari seorang Albert. Dia tahan dari Phantom Execution-nya. Dia gak main masuk kar belakang. Dan ini dia pertempuran cukup besar dari tim Big Gator dan juga RRQ Hosey. Albert berada di garis depan. Dan bahkan tidak berhasil tertangkap dengan satu baton terus. Tapi ini mungkin menjadi salah satu momen. Dimana Big Gator mendapatkan keunggulan atas start-up dari tim RRQ. Dilepaskan Lemon depan sana. Darkening telah dikeluarkan. Dan bakal Lemon. Satu buru. Blodian Flickr win. Blodian Kaye berasa menyebabkan semua. Atlas, pasta, leg. Dan pangkat. Terus mendapatkan satu. Kapukil lagi mau triple skill. Dan ternyata diambil oleh seorang R7. Satu dibalas. Tiga. Wah gila sih itu. Trigger yang dilakukan Lemon. Dia lonceng ke arah depan. Makan semua source kill. Lihat. Ada pergerakan dari Max-nya juga. Key-nya juga langsung ngegigit. Begitu banyak reward manipulation juga yang menutup pergerakan dari Big Gator Alpha. Sehingga source ultimate-nya tertangkap dengan Fataling itu terlalu banyak momentum yang begitu wasted. Lihat. Lodihan. Reward manipulation. Heavey Spin. Semuanya hanya untuk Lemon. Dan ketika Finn-nya dapetin Fataling ke-4. Setelah ada knock-off strike. Dan begitu banyaknya eksekusi dari Albert dengan double kill. Dan poin-poin penting dari R7. Yes. Dan bahkan kita lihat di sini 40 di arah top lane. Marky masih berada di posisi yang unggul dari para pemain dari tim Aras Kiyoshi Skylar. Dia udah punya bershiker fury loh. Harus jauh berhati-hati lagi. T. Kalau bisa tidak memberikan dia kesempatan. Lodihan bisa mempertahankan stack-nya pula di Thailand. Moving speed again. Moving speed again. Untuk menyelamatkan dirinya. Sedangkan di sisi sebaliknya Albert masih caput untuk farming. Marky. Soalnya diri dan. Sama Skylar. Ini biasanya dia akan selalu membawa karena attack speed. Karena 1-1 gak butuh movement speed. Iya betul. Dia bergantung pada basic attack dan juga untuk dari segi pasifnya. Dan untuk sekarang Finn. Wehe. Wehe. Jangan lupa kan 40. Oke. Itu dia ditarik gak kena. Dan sekarang Fatalingnya ke-4. Ada lagi satu make-4 dipakai belakang. Untungnya heavy speed. Bisa menghilangkan itu semua. Oke Finn memberikan badannya. Biarkan dia ditumbangkan. Karena di sisi sebaliknya. Ini akan menjadi keunggulan untuk seorang Skylar. Tapi nampaknya Skylar tidak mendapatkan itu. Karena Marky tidak pulang. Kayaya ye. Pelatihan. Titus model ke Marky. Kali ini gak bisa menyelamakan dirinya. One last hit. Dan ternyata Skylar still survive. Terlalu jauh di arah top lane. Marky again. Berhasil memberikan sedikit permainan luar biasa. Ptm sekejemis. Dan bangkan Kayaya ye. Albert membalaskan satu buah poin. Wow. Untuk Kmart Yogi. Ini Albert kayak ibaratnya kayak menjadi pusat pengaduan ya. Dimana dimana rekan-rekan ini membuat setup. Membuat sebuah inisiasi. Albert harus menjadi sang eksekutor. Untuk bisa mendapat dari sejauh ini. Selalu ada loh. Bang saya dipukul bang. Nah dateng tuh. Dateng Albert udah. Tapi balik lagi dengan 100% kill participation yang dihadirkan. Artinya emang selalu ada fight ketika ada Albert. Dia udah punya war axe. Dan ini makin lebih berbahaya karena. Masalah. Masalah. Real war manipulation. Masalah retribution diamankan. Dan bakat di sini live. Rambutang. Terbuka begitu saja. Seperti yang Pak Pulon dan Profesor kami bilang. Albert seperti pengaduan. Tapi Marky. Marky dia berhasil mendapatkan satu buah turet. Itu memang kecil. Terlihat ada satu turet. Tapi dia berhasil. Mengamankan platingan. Dan bahkan dia untung jauh. Atas orang Skylar. Oke. Tartal bisa nongol lagi. Tapi tidak untuk Turet dimana. Turet tidak akan tumbuh kembali. Hilang? Ya sudah. Menjadi kecil. Menjadi agak menyusut juga area pertahanan dari Rorkeosi. Yang ada di bagian atas. Dan mereka pun harus terfokus. Untuk bisa melakukan itu. Hei. Yes. Turet gak bakal bisa tumbuh lagi. Ini seperti bubur sudah jadi nasi. Dan Pak Pulon dan Pak Pulon. Torizo terbuka. Tengah cukup besar. Tapi Finn. Mencari K.Y.Y. Dimana beradaannya. Pass to pass. Yang bisa terbangkan Moreno. Real World manipulation. Save the day. Tidak. Moreno. Dia yang bermain luar biasa. Tapi K.Y.Y. Menahan dirinya. Gak bisa apalagi yang dia lakukan. Terbangkan. K.Y.Y. Hanya bisa berpasrah diri. Kepada yang kuasa. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dia. Tidak ada yang bisa membuat. Torstella berhenti. Menumbangkan dia. Oke. Lapan berbanding tiga poin killnya. Di tengah. Mereka berusaha untuk bisa menghasilkan lagi. Karena satu terseret ya. Sementara Marky sudah bergerak. Akan kemana lagi rotasi ya. Scarlet Phantom. Scarlet Phantom. Satu critikal lagi. Masuk ke dalam tubuh. Dari Bruno. Bukan hanya kritikal, attack speed. Jangan lupakan itu. Dan bahkan dari Sorizo udah punya NCA semata talisman. Dari CCB Getron Alpha. Yang tadinya mereka melakukan sebuah owning. Tapi tadi semua berbalik. Seperti semudah itu dia berbalik hati kepada yang lain. Aduh-duh-duh-duh, sabar. Gak usah pukul meja gitu ya Pak. Tapi untuk sekarang tartelnya satu untuk satu. Dan ini yang mungkin akan menjadi sedikit pembeda dengan gold leading yang menuju ke arah 4.000. Tadinya Getron Alpha unggul dari segi objektif. Tapi turretnya bisa dibilang cukup berimbang. Bottom lane hancur, top lane hancur. Dan buat sekarang, genking adalah satu-satunya cara untuk didapatkan dari penerang. Memaksimalkan genking di area bottom lane. Rakyol C. Akan terpakat. Lembogs. Mencoba menyelamatkan Azam. Dan harusnya tercancel. Lihat berapa banyak sword skill yang keluar di area bottom lane. Tapi ini membuat C. B. Gator tidak persimilapkan apapun kecuali turret. Hingga turret tidak tumbuh lagi. Dan nampaknya tumbuh rasa sain akhirnya turun ke arah belakang. Waduh-waduh. Apa yang itu bu? Rasa saya. Melihat yang cantik. Betul sekali. Kenapa? Karena Mobile Legends pun sama seperti kehidupan. Di mana lo harus belajar rotasi. Atau lo juga belajar untuk menerima semuanya. Tidak sesuai ekspetasi. Ya, lo harus belajar rotasi. Dan lo harus menerima. Belajar kenyataan kalau hidup tidak seindah itu. Dan selagi R7. Waduh-waduh ini dia fatalinya akan gak keluar namun tidak. Karena masih bisa kabur ke bagian belakang tapi purple buffnya dijagain. Satu kali 24 jam lungkap oleh ade di area tersebut. Oh, menerima dia matang. K.Y.Y. One Ironhook. Perasa mendapatkan Albert Shantzah didapatkan. What a play from K.Y.Y. Dan itu kayaknya adalah Ironhook personal. Itu Ironhook personal. Itu targetnya benar-benar on point banget. Gua setuju. Itu Ironhook sentimental. Sentimental. Itu semuanya pakai perasaan seperti ya Profesor. Oke, oke. Mereka punya kesempatan membalikan keadaan. Mereka bisa mendapatkan area meter. Ternyata tidak untuk kali ini. Karena Skylernya di bagian belakang. Dan juga untuk perfect match ya. Udah mulai maju ke bagian depan. Masih pelok kiri dulu. Belum mau ke kanan. Gua bisa melihat ini Bigetron punya power yang cukup kuat. Dengan line up ini nampaknya ya. Ya, apalagi buat sekarang nih. Max yang sudah mencoba dengan Akai. Banyaknya skin eksklusif dari Mobile Legends Bang Bang X. Kung Fu Panda yang sekarang lagi benar-benar ada impactnya. Hai. Gitu. Nanti dong Profesor. Kung Fu Fighting. Hai. Jangan lupa beli ya. Dan buat kalian semua yang gak punya diamond. Makanya. Makanya. Itu kalian harus belajar dari sini. Oke itemnya. Untuk Key sendiri dia udah selesai dengan Dominance Ice. Tapi dia butuh lebih dari itu. Karena kalau misalkan dia yang jadi samsak. Dia yang bakal bonyok di sini. Udah terlalu banyak dealing damage dari teman-teman Araki Hoshi. Dan sementara itu Finn. Apa yang terjadi? Barusan ada suara rantai yang terdengar pula. Oke. Tapi jujur. Ini aku lebih suka itemnya kayak gini. Ada clock. Ada armor. Ada regen HP. Dan ada darah. Finn akan menimbulkan tentatannya. Dia mau kemana? Radean armor dia bisa. Immortal dia bisa. Banyak item yang bisa dia dapatkan. Tapi dia benar-benar melengkapi dari keseluruhan. Magical. Darahnya. Regennya. Armornya. Ini benar-benar apa yang dilakukan oleh kedua tim ini ya. Sejauh ini mereka masih berputar di area mid. Belum ada lagi inisiasi yang benar-benar terjadi. Finn. Finn lah. Emang benar-benar menjadi preman di dalam permainan ini. Dimana saat dirinya nongol. Semuanya mundur. Semuanya pergi dan sebut. Dan Finnnya mencoba untuk maju ke bagian depan. Dengan perfect matchnya. Siapa kaya kalah itu terpating. Reward manipulation. Udah sudah dikeluarkan patah. Liga tidak sempat sejauh ini karena Udin Rija. Udah langsung menghilang. Sementara Lordnya masih kebingungan. Pusing masuk lagi ke dalam. Beat yang dia miliki dalam pertempuran. Kembali terpisah. Masalahnya adalah bloody hunt yang tepat. Dari seorang KY. Finn bahkan gak bisa memfataling seorang Moreno. Dan ketika udah tidak ada flicker yang serang Bim. Kali ini dia gak bisa kemana-mana. Dan bakal langsung ditumbangkan. Lihat di arah Lord. Tapi jangan lupakan Biggetter harus mengingat restri busan dari seorang Albert. Apalagi dengan satu balap selotnya. Marky. Bantu pergerakan Max untuk melakukan satu balap. Ini dia kekompakan dari R7. Masukkan ke dalam dan kayu. Dan retribusi kiamat. Dan left back. Berhasil mencuri dan mundur ke dalam belakang. Mereka harus ditendis. Mereka gak boleh memaksakan team fight. Biggetter sudah mendapatkan keuntungan. Dan mereka harus mundur kembali. Sampai kayaknya bisa. Kembali ke line up down. Wow. Pengen pacaran sama anak buntu sih. Pengen Lord. Tapi gak dikasih. Itulah yang terjadi. Dimana untuk Biggetter apa? Berhasil mengusir dengan heavy spin yang dimiliki. Retribusinya on point. Dan RRQ. Ada PR yang harus diwaspadai. Mau ngomong high tapi gak disapa. Waduh. Ternyata Lordnya dicuri di Gatron Alpha. Wow. Dan inilah dia Albert yang tadi sempat hampir. Bisa dibilang untuk melakukan penem execution. Tapi namun. Itu ada heavy spin. Dan ini Akai kita tahu. Untuk kendali dia di dalam Lord. Itu mahal banget. Heavy spin. Bisa ngedorong siapapun. Dan bahkan dengan retribusinya on point. Kali ini Max. Berhasil mengamankan untuk di menit yang ke-11. Walaupun kita melihat secara goal bleeding. Oh R7. Akan ke down. Dan ternyata hilang. Hilang begitu saja. Pick off lagi. Pick off lagi dari KY. Bahkan Marky sempat melakukan satu buah poking. Untuk stacknya. Agar ketika team fight. Dia dengan stack yang maksimal. Lihat. Dari kondisi seperti ini. Arar Kiyoshi berada terpressure. Di posisi tiga lane. Three lane push. Yang kali ini tidak baik. Dapatkan Arrow Hook. Di sukaran belakang. Albert target karamarki. Albert tidak boleh gelap mata. Target yang utama bukan Marky. Karena ketika dia menuju karamarki. Itu bisa menjadi berbahaya. Ada tackle. Yes. Dia ada tackle. Dan bahkan dia bisa menjadi satu buah. Pisau bermata-bila. Tapi Finn. Belah meluncurkan konsilnya. Kayaya yang menjadi pilihat. Flicker ke arah belakang. Trigger disiplin dari seorang Finn. Akhirnya berbuah manis. Dan itu kayaknya bakal hanya memberikan space untuk Skylar. Karena balik lagi. Di sini udah gak ada lagi bloody hand dengan flicker. Gak ada lagi key loncat. Tiba-tiba gigit. Gak ada. Jadi Skylar udah bisa dibilang ada di tempat yang aman. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Ini dua menit. Yes. Seratus detikan. Dan bahkan menuju karam belakang Kayaya. Pasal ini tarik lemonis kami. Dan bahkan di sana. Grosso of Tank. Grosso of Tank Moreno Mix. Memiliki komodero permainan tim Arachiyoshi. Setidaknya permainan tim Biggetron hanya kehilangan Kayaya. Tapi di sisi sebaliknya. Arachiyoshi harus melakukan tugas. Bersih-bersih dulu, Shay. Bersih-bersih dulu. Begitu banyaknya wave minion. Yang ada di tiap land-nya. Real-time win probability. Dimana Arachiyoshi 60%. Biggiton Alpha 40%. Sekarang Skylar pun memiliki item yang sama. Yaitu Scarlet Phantom. Efek frenzy-nya. Efek frenzy-nya akan menimbulkan sebuah critical yang sangat mengerikan. Tapi berarti Moreno bukan lagi targetnya. Karena udah punya win the function. Dan semuanya pasti bakal rontok, Pak. Iya, iya. Rontok banget dengan adanya satu item ini juga. Oke. Mungkin targetnya lebih ke arah depan. Frontliner seperti Max mungkin? Iya. Karena kita tahu untuk Demon Hunter Sword juga akan melumpuhkan bagaimana total HP yang dimiliki oleh seorang Aka itu sendiri. Lemon juga memiliki damage dealt by Axe yang tertinggi untuk sekarang. 29 ribu damage dealt. Dan Skylar udah mulai menyusul juga dengan tadi. Terus World of Tanks yang saat on point. Lord akan menyusul dalam waktu 5 detik lagi. Dan untuk sekarang bagaimana setup-nya bergantung kepada dua laner kita yang lagi motong land. Sorry, Zodan juga harus, Pak. Iya. Oke. Lord yang kali ini mungkin nampaknya harus coba diatasi oleh para pemain dari tim. P.G. Ternalva karena ini worth yang cukup penting. Mereka bisa membalikan keadaan dan bahkan lihat. Asal coachnya dikeluarkan dari pin. Lomongnya pelikar yang Max di depan sana dan bahkan retribution disampai. Kalah menuju ke arah depan. Tidak berhasil mendapatkan satu buah retribution memilih teman. Tapi Sorizo jangan sampai offside. Yang gue suka dari Sorizo adalah dia selalu memanfaatkan laning-nya. Dia selalu berada di posisi yang setidaknya gue harus menuju ke arah depan. Membawa minion gue agar kalau teamfight di Tartal atau Lordnya kalah. Gue tuh gak kehilangan. Dan lihat di map-nya. Sorizo langsung menuju ke bagian top lane. Iya, dia tahu. Itu adalah mirror dari tempat Lord berada. Lordnya akan berada di bawah. Apalagi Lord and Henge. Ini bakal didorong banget karena R7 menangin di arah bottom lane. Tapi untuk sekarang setupnya seperti apa? Oke, setupnya kita bakal lihat ini. Harusnya harus menjadi satu buah poin utama untuk Vain. Lord dari bottom lane. Dia lepaskan begitu saja. Ternyata bukan itu poin utamanya. Dan Vain, kalian menuju ke arah belakang. Mencoba untuk melakukan toning out. Berasa dapatin satu buah turret. Para pemainer tim BG itu nalpa 40. Dan ada 0. R7 mati mania mantap. Dan R7 disurpaikan. Dan pangkat R7 tidak tumpang. Oh my god. R7 disurpaikan 40. Oke, dan ini dia roll-roll dengan R7 terbuka. Double kill berhasil didapatkan oleh Wanwan. Dan mereka punya kesempatan. Langsung menyelesaikan game ini. Di mana fitnya mulai maju lagi. Dan juga satu best arah di arah top lane. Udah dihancurkan. Oke, Albert. Pergi ke arah belakang. Pogus ke arah depan. Kayid out. Dan pangkat Albert lan. Sumpah dia bisa diberikan. Pogus ke arah bestnya. Gampang-gampungnya terjadi. Aral-Kil OZ. Take the game. Aral-Kil OZ mengamankan game yang pertama.